Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian Di channel Literatur Hukum Channel referensi hukum Bagi masyarakat Indonesia Sahabat Literatur Hukum sekalian Kita akan membahas Sistem peradilan di Indonesia Mulai dari part 1 Dan seterusnya Bagaimana Sebelumnya kita telah membahas Bagaimana Pelaporan Kemudian penyelidikan Penyidikan Dan sampailah pada part ketiga ini Kita akan membahas Penuntutan Namun sebelum kita membahas Judul berikut ini Ada baiknya Sahabat Literatur Hukum sekalian Subscribe, like, share, and comment Setiap video dari Literatur Hukum Karena Satu Subscribe Anda Sangat berarti Bagi perkembangan Channel Kesayangan kita ini Baiklah Sahabat Literatur Hukum sekalian Sebagaimana kita Sebelumnya Kita telah membahas Di part 1 Yaitu Bagaimana Tata cara Melapor Di kepolisian Kemudian di part 2 Kita membahas Tentang penyelidikan Dan penyidikan Kemudian di part ketiga ini Kita akan membahas Penuntutan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana Pada Pasal 1 Angka 7 Menyatakan Penuntutan adalah Rangkaian tindakan Dari Kejaksaan Atau dari penuntut umum Melimpahkan Perkara Kepengadilan Dengan Disertai Permintaan Untuk diperiksa Disidang Dan diputuskan Perkara tersebut Sesuai dengan Undang-Undang Yang berlaku Atau Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jadi Penuntutan itu Dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Tadi sebelumnya Kita sudah membahas Proses peradilan Di Indonesia itu Pertama kita melapor Bahwa telah terjadinya Suatu Peristiwa Yang diduga Tindak Pidana Kemudian Dilakukan penyidikan Setelah dilakukan penyelidikan Ternyata Peristiwa tersebut Benar Adalah Peristiwa Pidana Nah kemudian Dari penyelidikan Ditingkatkan Kepada Tahap 2 Di Kepulisian Yaitu yang bernama Disering disebut Itu Penyidikan Nah penyidikan Setelah Dilakukan penyidikan Penyidikan ini kan Adalah proses Dimana Penyidik Mengumpulkan Alat bukti Supaya Ditemukan Pelaku Pidananya Jadi setelah Tersangka Dikumpulkan Barang bukti Kemudian Saksi-saksi Di BAP Dari Baik dari Saksi Maupun dari Tersangka Berarti setelah Dilakukan penangkapan Terhadap tersangka Kemudian Di BAP Sesuai dengan Undang-undang Kemudian Didampingi oleh Penasihat Hukum Apabila Tersangka Dituntut Atau Diancam 5 tahun Atau lebih Ke atas Maka Sesuai dengan Pasal 65 KUHP Tersangka Berhak Didampingi Oleh Penasihat Hukum Ketika Tersangka Tidak Mampu Menghadirkan Pengacara Sendiri Maka Penyidik Menunjukkan Pengacara Negara Untuk Mendampingi Tersangka Di Saat Dilakukan Proses BAP Kemudian Setelah Lengkap Proses Tersebut Dilakukan Pelimpahan Dari pihak Penyidikan Kepada Kejaksaan Untuk Diteliti Berkasnya Kalau Nanti Berkasnya Tidak Lengkap Maka Dikembalikan Oleh Pihak Kejaksaan Atau Penuntut Umum Ke Penyidik Semula Dengan Petunjuk-petunjuk Untuk Dipenuhi Nah Kemudian Setelah Dilakukan Perbaikan Dengan Petunjuk Dari Penuntut Umum Berkas Tersebut Dilimpahkan Kembali Ke Kejaksaan Untuk Dilakukan Penuntutan Tapi Diperiksa Kembali Selama Sepuluh Hari Apabila Dari pihak Kejaksaan Menyatakan Pino Satu Lengkap Berkas Maka Pihak Polisi Melakukan Mengatur Waktu Berkoordinasi Dengan Pihak Kejaksaan Kapan Dilakukan Pelimpahan Tahap Dua Nah Pelimpahan Tahap Dua Ini Yaitu Penyerah Atau Serah Terima Serah Terima Seluruh Berkas Yang sudah Dikoreksi Oleh Kejaksaan Kemudian Barang Bukti Diserahkan Kepada Pihak Kejaksaan Beserta Tersangka Nah Kalau Di saat Proses Penyidikan Ini Tersangka Tidak Ditahan Atau Penangguhan Dilakukan Penangguhan Oleh Pihak Polisian Atau Memang Tidak Ditahan Dengan Alasan Tentu Tentunya Sesuai Dengan KUHP Atau Sesuai Dengan Unung-unung Berlaku Kemudian Kalau Dia Tidak Ditahan Itu Dipanggil Melalui Penisian Hukumnya Supaya Diserahkan Dari Penyidik Ke Pihak Kejaksaan Untuk Dilakukan Penuntutan Lebih Lanjut Di Pengadilan Nah Saat Ini Kalau Dia Ditahan Tentunya Mungkin Lanjut Ditahan Oleh Pihak Kejaksaan Tapi Kalau Dia Tidak Ditahan Biasanya Tergantung Dari Kejaksaan Kalau Pihak Kejaksaan Atau Penuntut Umum Melakukan Kemenahanan Kemudian Pihak Penisian Hukum Melakukan Upaya Penangguhan Jika Dikabulkan Ya Mungkin Proses Persidangan Bisa Dilakukan Dari Luar Pengadilan Tetapi Ketika Jaksa Punya Alasan Tertentu Untuk Melakukan Penahanan Itu Biasanya Walaupun Tidak Ditahan Di Kepolisian Biasanya Begitu Pihak Satu Jaksa Melakukan Penahanan Biasanya Tapi Untuk Kasus Tertentu Bisa Saja Artinya Bolehkan Oleh Untuk Melakukan Penangguhan Setelah Diterima Diperiksa Pada Didampingi oleh Penisar Hukumnya Mulai dari Kesehatan Terdakwa Kemudian Tinggi Berat Badan Dan lain Termasuk Barang Bukti Diperiksa Dan Disegel Oleh Pihak Kejaksaan Dengan Label Yang sudah Dikentukan Oleh Pihak Kejaksaan Dengan Demikian Jika Sudah P21 Berarti Proses Hukum Terhad Pertama Yang Ada Di Kepolisian Yaitu Mulai Dari Pelaporan Kemudian Penyelidikan Penyidikan Pengumpulan Barang Bukti Saksi Dan Berkat-berkat BAP Saksi BAP Tersangka BAP Saksi Yang Meringankan Dan lain Sebagainya Sudah Lengkap Diserahkan Kepada Kejaksaan Dengan Demikian Habislah Tugas Penyidik Kepolisian Terhadap Perkara Tersebut Makanya Tinggal Tugas Kejaksaan Atau Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Di Pengadilan Negeri Biasanya Pada Umumnya Itu 15 Hari Dari Hari Pelimpahan Kejaksaan Melimpahkan Berkas Ke Pengadilan Dengan Permintaan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Atau Sidang Di Pengadilan Ditentukan Hari Sidangnya Kemudian Dilakukan Persidangan Kemudian Jaksa Melakukan Penuntutan Dan Untuk Diputuskan Perkara Tersebut Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Yaitu Undang-Undang Kehakiman Dan Juga Tentunya Dibandu Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana Jadi Untuk Part Ketiga Ini Dalam Proses Peradilan Di Indonesia Untuk Part Tiga Saya Harus Cukup Penjelasan Yang Singkat Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Sahabat-sahabat Literatur Hukum Sekalian Bagi Anda Yang Mungkin Belum Puas Atau Mau Bertanya Atau Saran Atau Apa Dan Lain Sebagainya Bagi Sahabat-sahabat Literatur Hukum Silahkan Dituangkan Di kolom Kommentar Di bawah Ini Jadi Mungkin Mau Bertanya Seputaran Penuntutan Ataupun Seputaran Pelaporan Kemudian Mungkin Seputaran Penyelidikan Dan Penyidikan Di polisian Silahkan Dituangkan Di kolom Kommentar Akhir Kata Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata